Dalam nama Bapak dan Putra dan Dokudus, amin. Bu Bapak, surat dan terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Minggu 4 Februari 2024. Kita akan mengambil dari Injil Markus, bab 1, ayat 29-39. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Jakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit, demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu nyiaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus mereka berkata, Semua orang mencari engkau, jawab Yesus. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, bacaan ini meneguhkan hidup harian kita. Dimana kita mungkin sakit, mungkin keluarga kita ada yang sakit. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Mari kita bawa keluarga kita, diri kita yang mungkin sakit kepada Tuhan. Kita beritahukan kepada Tuhan, kita sakit, keluarga kita sakit, agar Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Sehingga sungguh kita akan menjadi pribadi yang makin terberkati. Karena kita sungguh menyatakan semua pengalaman hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kuasa dan mulia, semoga berkenan menyatakan kasih karunianya kepada kita. Dan ketika itu semua terjadi, Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Semoga kita juga dibebaskan dari segala sakit dan derita oleh karena kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Kita ungkapkan syukur, terima kasih kita kepada karya baik Tuhan dengan melayani. Melayani Tuhan, melayani gereja, melayani sesama. Sehingga Tuhan akan semakin berkenan bahwa ungkapan syukur, terima kasih kita, kita wujudkan dalam hidup yang nyata, di mana kita melayani sehingga hidup kita sungguh menjadi berkat. Dan semoga dengan demikian hidup kita semakin mulia di hadapannya. Karena berkat yang kita terima, kita lanjutkan untuk pelayanan kita. Di mulia Tuhan, kini dan sepanjang masa, salam berkat, persemangat, berkat dalam. Dama Bapak, Putra, dan Rokudus. Amin.